Cara membersihkan hati yang kotor dan tips untuk kami yang sedang mencari ilmu Pribadi, sahabat kadang-kadang na'udubillah hari ini na'udubillah orang rusak Kadang syahwat tidak dengan lawan jenis, kadang sejenis juga penyakit itu adalah kekotoran hati Lihat banyak anak kena depresi itu adalah bukan anak bebel, dulu cerdas Hanya mungkin dua kali gak dapet ranking, langsung dua kayak mati kayak kiamat Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Injin bertanya Bu Yahya, cara membersihkan hati yang kotor dan tips untuk kami yang sedang mencari ilmu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau mencari ilmu, sebetulnya gini nak Membersihkan hati itu kan sifatnya luas Ceritanya panjang Sebanyak kekotoran hati itu sendiri Ada kekotoran hati yang sifatnya adalah urusan Urusan dengki, dendam, benci Ini babnya sendiri Akan tapi biasanya Kita perlu menyesuaikan tentang umur dan keadaan Jadi seumur-umur anak seperti kalian itu adalah membersihkan hatinya Pertama adalah Kalian menjaga pandanganmu Sebab kotornya hati anak-anak seperti kalian itu beda dengan kotornya hati orang-orang yang dewasa Jadi mohon maaf Seumur kalian ini umur yang mulai ada bangkit Sahwat kecederungan dengan lawan jenis misalnya Itu fitrah Sah Justru tandanya kalau kamu normal ada kecederungan kepada lawan jenis Subhan menjadi kadang menjadi hatinya kotor berpikiran yang enggak-enggak Sampai melakukan kehinaan-kehinaan Maka bersihkan hatimu Dengan menjauhkan dari pikiran-pikiran yang tidak pantas Dimulai dari pandanganmu Jangan melihat yang haram Yang menjadikan hatimu mulai tergoda dengan keharaman Itu yang harus kalian jaga umur-umur seperti kalian ini Kemudian Ini yang pertama Tolong jaga matamu Hubungan dengan lawan jenis harus kalian jaga dengan seharus Usan syahwat Pribadi Sahabat kadang-kadang Hari ini orang rusak Kadang syahwat tidak dengan lawan jenis Kadang sejenis juga penyakit itu adalah Kekotoran hati Berangkat dari rasa tidak takut kepada Allah Dan itu kehinaan yang sesungguhnya Kemudian yang lain Anakku Perisikan hati Biasanya kalau anak pelajar itu kesombongan Sehingga di saat dia itu Menjadi orang yang nomor satu Paling itu Ada sombong Dan tandanya orang sombong itu Ya begitu Di saat sukses Di saat dia pinter Wah Nah tandanya sombong Di saat dia tidak lulus sekali saja Langsung ngedon Makanya Ngedon itu Orang yang patah semangat itu Sebetulnya Anak sombong yang tidak sempat Dia kasihan Jadi yang ngedon Makanya Jika kamu Hebat dalam belajar Kamu tidak boleh sombong Di saat ngedon Tidak boleh putus asa Di saat kamu runtuh Tidak tidak lulus Tidak boleh putus asa Jadi kalau putus asa itu Sebetulnya dia Ya sudah ngedon Ngedon Tidak mau belajar lagi Berarti sebetulnya Dia itu adalah Mau sombong Tidak sempat dia Makanya anak Tidak boleh ngedon Tidak boleh dia patah semangat Tidak ada Kalau tidak lulus hari ini Tahun depan aku akan lulus kok Yang lulus dan hebat Tidak boleh sombong Ini adalah Biasanya penyakitnya Adalah sombong disitu Belajarnya bukan karena Allah lagi Dan ilmu bersihkan hati Itu termasuk ilmu Yang Buya tekuni Di dalam kajian-kajian Buya Adalah membersihkan hati tadi Bagaimana menghilangkan dendam Ada cara sendiri Menghilangkan degi Ada sendiri Ada menghilangkan riak Ada sendiri Akan tapi ini Punya hubungan dengan Dengan anak-anak muda Di zaman sekarang Ursan Syahwat Tapi kalau kalian fokus Dengan belajar Tidak pikir Syahwat Tidak melihat hal yang enggak Aman hatimu Kemudian juga tadi Banyak ada anak-anak itu Adalah Kalau cerdas terus pinter Itu sebenarnya ada Bakat sombong dia Oh di saat gak lulus Sekali saja Kayak kiamat dunia Sehingga menjadi stres Lihat banyak anak Kena depresi itu adalah Bukan anak bebel Dulu cerdas Hanya mungkin dua kali Gak dapat ranking Langsung dua kayak mati Kayak kiamat Dan juga kadang orang tuanya Tidak memahami keadaan anak-anak Kenapa kamu begini Dimarahi betul Sehingga malah Hancur dia Runtuh itu anak Depresi Stres Marah Emosi gak terkontrol Dan itu bahaya untuk Untuk psikologinya Anak-anak semacam itu Ya Di saat kamu sukses Kamu yang tawadu Di saat kamu belum sukses Kamu tetap semangat belajar Tidak boleh ngedon Tidak boleh patah Semangat Semangat Lepis Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi Wa sahabat